Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bina'in usta'amin wa'ala murid dunia wa'atin Saudara menanggapi terhadap berita yang berkembang terakhir mengenai rencana pembebasan Ustadz Ba'asyir Abu Bakar Ba'asyir ya itu yang oleh Bapak Presiden lalu kemudian terjadi berita yang luar biasa akhir-akhir ini ya kami dari pengurus besar itu ada tiga catatan penting yang perlu kami kemukakan di sini yang pertama kita bisa memahami Bapak Presiden itu melihat dari sisi kemanusiaan ya bahwa Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu sudah berumur tua sudah berumur 80 tahun lebih gitu ya sehingga dari sisi kemanusiaan itu memang sepantasnya untuk diberikan kemurahan atau kebebasan gitu ya tapi catatan berikutnya bagi kami itu adalah bahwa tidak bisa orang diberikan kemurahan dari sisi kemanusiaan itu kalau berhubungan dengan persoalan-persoalan terorisme karena kalau terorisme itu ada tiga hal orang yang terkait dengan masalah terorisme itu yang pertama itu adalah orang yang sekedar terpapar ya terpapar teror itu mungkin bisa dilakukan dengan deradikalisasi dengan cara yang singkat gitu ya tetapi juga lebih jauh lagi lebih tinggi lagi dari seorang yang sekedar terpengaruh itu adalah orang yang sudah menjadi agen gerakan itu juga harus dilakukan deradikalisasi secara lebih intensif secara lebih dalam dan yang diatasnya lagi yang lebih berbahaya lagi itu kalau sudah menyangkut iduluh disinilah sebenarnya maka prosedur deradikalisasi terhadap iduluh prosedur deradikalisasi terhadap penggerak ataupun orang yang sekedar terpengaruh itu menjadi persyaratan penting kalau dia mau diberikan ampunan kebebasan orang semua tahu bahwa Ustadz Abu Bakar Baasir itu bukan sekedar terpengaruh dan bukan sekedar penggerak Ustadz Abu Bakar Baasir sebagaimana kita ketahui itu adalah seorang iduluh yang terkait dengan gerakan-gerakan Islam radikal atas dasar itu maka sisi kemanusiaan yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi bisa difahami di satu pihak tapi di sisi yang lain saya kira juga harus mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan seorang gembong teroris apakah itu iduluh apakah itu penggerak atau apakah itu juga adalah sekedar terpapar atau terpengaruh disinilah sebenarnya persyaratan-persyaratan yang mesti didalui oleh setiap orang dalam konteks ini maka saya ingin tegaskan bagi seorang gembong teroris apalagi iduluh biasanya dia tidak ada kompromi dengan konsep kenegaraan NKRI dia juga tidak mau mengakui terhadap ideologi Pancasila padahal salah satu persyaratan untuk seseorang itu bisa bebas kalau dia itu memang mempunyai masalah dengan masalah ideologi negara maka dia harus ada semacam ikrar kesetiaan ikrar kesetiaan terhadap ideologi negara dan ikrar kesetiaan terhadap NKRI sebagaimana kita fahami di NO, di Muhammadiyah dan di umumnya organisasi-organisasi yang ikut mendirikan negara republik ini itu sudah tidak ada masalah sudah ada jembatan pemahaman antara pemahaman keagamaan dan pemahaman kebangsaan itu sudah selesai itu sudah final tetapi bagi kelompok-kelompok baru ini bermasalah disitulah sebenarnya maka jangan mudah hanya karena sisi kemanusiaan tetapi kemudian kita meninggalkan hal yang prinsip-prinsip dan itu sangat berbahaya kalau terkait dengan jaringan teroris saya kira itu Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb